Hai, aku Vijay Chang, channel Hitch Orang Jawi Dari Dapur Biasa Menghasilkan makanan yang luar biasa Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan ya Jadi sebelumnya aku Vijay Chang mengucapkan Selamat menunaikan ibadah kuasa Bagi yang menjalannya ya Oke, kali ini aku sudah pakai kaftan ya Cantik banget, cantik gak? Tahu gak? Ini apa ya, suasana mau Ramadhan gitu ya Oke, aku akan bikin satu menu Jadi khusus di memasuki bulan Ramadhan Aku akan bikin menu-menu untuk Ramadhan Jadi aku akan bikin di satu playlistnya menu Ramadhan Jadi ini video pertama Jadi baru satu lah ya Nanti sudah berjalan beberapa hari Kalian boleh cek di playlist menu Ramadhan ya Jadi itu khusus untuk Ramadhan Oke, kali ini aku akan bikin yang seger-seger Kan kita kalau kuasa itu satu harian Sudah ini lah ya, kita butuh penyegaran ya Jadi aku akan bikin es buah Jadi es buah ini ala Vijay Es buah, jadi buahnya juga masih seger dan Cara bikinnya simpel banget, gampang semua orang bisa bikin Dan bahannya ini gampang banget didapat ya Seperti apa, bahan-bahan dan cara buatnya ini dia Oke, ini adalah bahan-bahan untuk bikin es buah ya Disini aku pakai golden melon Cuma sebagian aja Karena aku akan bikin sedikit Nah ini pepaya Pepayanya ini kematangan Jadi ya gitu deh Masalah gak apa-apa Ini aku juga pakai mangga Mangganya bebas ya Ini semangka Terus ini nanas Es buah gak ada nanas tuh Gak komplit ya Aku juga akan tambahkan biji selasi Atau biji kodok Gak tau, mirip ya Disini aku menggunakan gula pasir Sama vanila ekstrak ya Oke, itu aja Kita akan mulai Bikin es buah segar Ini aku akan bikin kuahnya dulu Airnya gitu ya, air gula Jadi kalau pemilihan gula itu Kita pilih yang berwarna kuning atau coklat Jangan pilih yang putih bersih gitu ya Jadi dia berpengaruh ke apa ya Jadi airnya tuh biar agak ada berwarna kuning gitu lah Gak yang putih pening gitu kan Kayaknya kurang cantik Dan biasa kalau gula yang berwarna Itu rasanya lebih manis ya Jadi ini gulanya itu sesuaikan selera Kita mau airnya seberapa banyak gitu ya Oke, ini aku juga akan tambahkan vanilanya Biar aroma dari airnya ini lebih wangi gitu ya Saatnya pembungkusan Jadi aku tuh lebih senang Kalau es buahnya tuh dibungkus satu persatu begini Jadi paslah satu porsi satu orang Jadi kita dinginkan di kulkas Kita gak perlu nambahkan es batu lagi Karena itu akan mempengaruhi rasa ya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton